Pekan Olahraga Wilayah atau PORWIL 2019 di Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan hanya berada di posisi ke-9. Sebelumnya, pada tahun 2015 lalu, Sumatera Selatan menempati posisi ke-2. Terkait hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, PORWIL bukan tujuan untuk mengukur prestasi, karena ini merupakan ajang untuk uji coba sebelum Pekan Olahraga Nasional. Dengan posisi yang tidak diharapkan, maka pihaknya dapat melakukan evaluasi untuk melihat apa saja yang perlu ditingkatkan. Seperti cabur mana yang lebih banyak mendapatkan emas, akan diperbanyak atletnya. Sedangkan yang belum mendapat mendali, akan diperbaiki lagi dari segi kualitas. Mengukur prestasi, ini kan ajang kita untuk uji, uji coba menjelang PON, yang paling penting itu PONnya. Itu kedepannya tak terhadap... Ya ini kan kita akan revisi, akan kita perbaiki, yang perlu kita tingkatkan, kita tingkatkan. Oh memang misalnya jumlah atlet yang kira-kira meraih medali terbanyak, ya kita perbanyak atletnya, kita perbaiki kualitasnya. Dalam Pekan Olahraga Wilayah 2019, Sumsel memperoleh 7 mendali emas, 14 mendali perak, dan 22 mendali perunggu. Tim Liputan, Sriwi, CETV Terima kasih pernah menonton!